Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya salam pecinta iklim semoga kalian sehat, lahir dan batin dan bagi yang sakit segera disembuhkan amin dan bagi yang subscribe video ini semoga rezeki kalian lancar, melimpah dan berkah amin oke, di video saya kali ini saya akan membahas soal tentang gimana cara membersihkan kaca polam ada di beberapa salah satu pertanyaan di kolam komentar di video saya gimana cara membersihkan kaca polam supaya bening ya salah satu PR kolam pakai kaca yaitu kita harus sering membersihkan kaca polamnya ya, lihat ini seperti ini misalnya saya sudah tidak bersihin kira-kira sudah 4 kali lebih disengaja saya tidak bersihin biar bisa membuat konten ini tuh, kacanya berlumut mungkin ada 3 hari 3 atau 4 hari lebih jadi ini minimal dibersihkan 3 hari sekali saya biasanya 2 hari sekali berlumut kacanya oke caranya mudah kita hanya menggunakan ini tongkat ini nah, ini harganya cukup murah sekitar 10-15 ribu ada di toko-toko akuarium atau tempat yang jual peralatan aquascape ini ini saya suka sama seperti kayak spon cuci piring ya cuma beda ada tongkat ini media kasar ini yang kasar ini yang spon lembutnya oke kita coba ya sekarang ya kita bersih kita bersihkan bisa dilihat sebenarnya ini lampunya berlumut juga nah kelihatan kan lalu lampunya sudah berlumut jadi harus dibersihin juga kacang dulu sama-sama media kasar dulu oke media kasar nah lebih ini direkomend buat kaca kolam karena kalau pakai pembersih yang magnet itu itu kurang bisa dipekan tekanannya cuma dari magnet doang soalnya kita bisa menekan kencang biar lebih copot si lembut-lemaknya biar bersihkan kacangnya oke 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 misalnya masuk kanan kita lihat tuh hijau hijau lumutnya nempel oke next kita pakai media yang spawn yang lembut terus kita menekan saat itu jangan lupa si Lampunya Biar lumut-lumutnya juga Tidak nyatupicah ya si lampu Oke Lampu Di luarnya yang empat dikasih Di luarnya Selesai tutorial mesin kacanya Bisa kalian lihat yang tadi Adanya lumut Kacang burung Sekarang sudah Bening lagi Dan salah satu Syarat Kacang bening Airnya juga bening Harus bening ya Jernih dan bening Bagaimana cara air jernih dan bening Bisa lihat di video saya sebelumnya Ini airnya sudah hampir dua bulan Tidak saya ganti-ganti Chambernya juga tidak saya kuras-kuras Ya paling cuma lumutnya Jangan bertumbuh Tapi airnya tetap bersih dan jernih Lihat Ini kalau dari atas Oke sekian Informasi saya mengenai Dimana Membersihkan kaca kolam Semoga bermanfaat Oh ya di video selanjutnya Saya akan Menginformasikan Tempat Pembelian kaca kolam Karena di beberapa Komen Saya lihat Sepertinya Sulit mencari Kaca Berukuran 10 mili Karena rata-rata Di toko akwari Menjualnya cuma Kaca 5 mili Oke makanya Jangan lupa subscribe Biar tahu video selanjutnya Terima kasih